Ternyata kau masuk terlalu dalam Kedalam hati dan perasaanku Ternyata tak udah melupakan kamu Kamu mimpi indah Dan juga mimpi burukku Hai girls, aku Novita Dan hari ini cewe bango.id udah kedatangan Sintia Gabriela Hai Sebelum kita mulai interview nih kak Aku mau mengucapkan selamat dulu buat lagu terbarunya Hanya dalam mimpi Nah tapi mungkin kan girls di rumah ada yang belum dengerin Mungkin ada yang belum nonton video klipnya juga Aku mau nanya nih ke kak Sintia Sebagai penyanyinya langsung Sebenernya lagu Hanya Dalam Mimpi itu bercerita tentang apa sih kak? Sebenernya Hanya Dalam Mimpi ini Bercerita tentang Kisah cinta Sintia sendiri Jadi emang Di lagu ini Banyak Lirik-lirik yang Mengandung perasaan Sintia Oke yang personal gitu ya Tentang Sintia yang belum bisa move on Kemarin Kemarin Tapi kalau sekarang Sudah Tahun baru Lembaran baru gitu ya kak ya Kita cari orang baru juga Nah tapi Kalau boleh tahu nih kak Kenapa sih kak Sintia itu memilih tema tentang Belum bisa move on gitu ya Bisa dibilang Untuk dijadikan single keempat Sebenernya dalam Semua single Sintia Itu ada fase-fase Yang dimana Dalam satu album nantinya Bakal ada fase-fase sedih Fase Penerimaan Juga ada fase pemulihan Dan fase bahagia Jadi Kalau dari single Satu ke dua Percaya aku Percaya aku Ladi Hati Rindu Itu sih Dimana fasenya masih fase sedih Terus di aku-seng aku Itu fase Penerimaan Oh penerimaan Belum pulih Belum pulih Belum pulih Nah yang dihanya dalam mimpi ini Sebenernya termasuk fase penerimaan juga Masih penerimaan Penerimaan Dan Selanjutnya bakal ada Fase pemulihan Dan kalau boleh tahu Single selanjutnya yang tentang Fase pemulihan ini Dalam waktu dekat kah? Atau Kapan ya Tungguin aja Tungguin aja Dalam waktu deket sih Dalam waktu dekat? Oh oke oke Nah tapi Mungkin sebelum kita Lebih jauh lagi nih Ngulik-ngulik soal lagu terbaru kamu Boleh gak sih Dinyanyiin sedikit Part dalam lagu Hanya dalam mimpi Yang paling kamu suka Atau yang Kayaknya ini paling personal nih Part ini Gitu Boleh Oke Ternyata kau masuk terlalu dalam Kedalam hati dan perasaanku Ternyata Ternyata Tak udah Melupakan Kamu Kamu Mimpi indah Dan juga Mimpi Buruku Keren banget Beda-beda Kalo penyanyi Disuruh nyanyi langsung Langsung Merdu Gitu Nah tapi Sejujurnya aku juga suka banget Sama part itu Apalagi yang kalimat terakhirnya Kalo mimpi indah Tapi juga mimpi burukku Itu kayak Bisa gak sih Jadi mimpi indah aja Tanpa jadi mimpi buruk Cinemanya juga hidup gitu ya kan Cinemanya hidup Tapi boleh diceritain gak sih Kak Proses pembuatan Kak Cynthia sendiri Bikin lagu ini Kayak Nulis liriknya tuh Berapa lama Terus hati tuh moodnya lagi apa Kayak